selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini jadi hari ini saya kembali lagi jadi dalam rangka kita mereview sebuah Vespa apakah itu? sebentar ya sebelum masuk ke video utama jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan di link deskripsi di bawah ada link modifikasi Vespa banyak banget dari yang kelas budget sampai yang kelas super head-down oke kalau sudah ayo kita masuk aja kita liatin video modifikasi Vespa nya ya oke sip ayo let's go kamu mesti ngerol itu ya oke sip eits inilah dia Vespa nya bukan GTS kuning tadi itu ya sorry jadi yang di kita review adalah ini Vespa Sprint ada yang tau gak warnanya apa? kalau yang bilang ini hitam salah bro ini warnanya warna hijau 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 metallic ya sekilas-sekilas memang sih warnanya kayak warna-warna hitam tapi no ini asli hijau metallic oke mungkin ada beberapa disini yang sedikit berbeda nanti ya modifikasinya dibandingin sama Vespa-Vespa sebelumnya apa saja itu nah tetap aja diliatin aja terus Vespa ini juga modifikasinya gak begitu mahal jadi udah ya head-down banget dari 100 enggak murah banget kayak kemarin juga enggak ya oke nanti berapa total budgetnya nah tetap aja di belakang video nanti ya kita langsung aja deh ke modifikasi utamanya ayo untuk bagian kaki-kaki velgnya masih standar terus disini shockbacker sudah menggunakan O-Lens selang rem hell terus disini ada Brembo kaliper Brembo yang monoblock cover cover armnya nah selalu lupa cover arm dari Selyoni terus ada cover shock dari kok dari pakai apa namanya carbon overlay dan sparkboard juga carbon overlay ada beberapa bertanya beli bro ini dong sebutin harganya berapa oke saya ngebutin harganya tapi ini kira-kira saja ya nanti kalau harga pastinya silahkan cek ke toko langsung ke toko kayak O-Lens ini kurang lebih sekitar 11 jutaan terakhir itu 8,5 tapi terakhir saya dengar sekarang ini udah 11 jutaan monoblock brebbo monoblock itu sudah di harga sekitar berapa tadi ya 12 jutaan lah lalu Selyoni ini berapa ya Selyoni harganya 1,3 Selyoni ini si cover cover armnya 1,3 juta terus untuk karbon-karbonan nanti yang terlihat disini itu kurang lebih sekitar 5 juta terus untuk cek-cetannya itu kurang lebih sekitar 5 juta oke langsung ke bagian disc brake disc brakenya juga sudah menggunakan Selyoni bannya tadi sempat saya agak tertipu sedikit saya pikir makin mitas ternyata tidak dia menggunakan ban dari Maxxis ukuran depannya 120 per 70 ring 12 walaupun velgnya standar tapi docknya udah diganti pakai Selyoni oke kita naik untuk lampu scene seperti biasa sudah menggunakan produk dari P1 alias Power One terus DASI carbon overlay ada aksen disini chrome nya terus kita naik ke atas nah ini mungkin kawan-kawan yang punya face pass print sedikit bingung ya ini lampunya pakai apa ini lampunya sudah dimodif dia menggunakan Vespa S ya jadi si ownernya ini tukeran sama yang punya Vespa S jadi lampu Vespa S diambil ditaruh kesini Vespa nya sprint dibawa ke Vespa S lumayan hemat budget jadinya ya terus dari bagian batok batok sudah menggunakan carbon overlay juga atas bawah lalu dari tuas rem saya leoni lalu dari stabilizer nya saya leoni dan grip nya gak ada merek oke sip tapi walaupun gak ada merek gak apa-apa enak tetap dipegang ya terus ada yang lihat aneh gak spionnya cuma satu bro spion dari right in saya tanya kenapa spionnya cuma satu tapi udah oke lah ya dibandingkan kadang pakai spion sama sekali jadi satu ini sebenarnya adalah waktu beli dua cuman berhubung adiknya juga memakai spion jadinya si kakak ngambil yang kiri si adik pake yang kanan jadi adalah airnya spionnya kalau ditilang ya gak full-full banget terus untuk cover speedo dia sudah menggunakan dari si leoni tapi speedometer nya masih original punya oke kita bergerak ke bawah di bagian bawah sih gak ada banyak perubahan ya cuman dari cover tutup aki sama tutup busi yang sudah menggunakan carbon overlay terus perste belakang juga sudah menggunakan selioni jok masih standar walpura standar tapi oke ya ada stitch merahnya benar ya masih standar ya masih standar oke sebelah sini dulu ayo pak pak kameramen sebelah sini pak kameramen untuk standar samping sama standar tengah juga sudah di chrome lalu cover air intake dia sudah menggunakan carbon carbon overlay dari filter juga sudah carbon overlay terus dari bolt cover nya sudah menggunakan zelioni z zelioni shockbacker belakang sudah menggunakan oh lens plus sama dudukan shockbacker nya tapi untuk rem belakang masih standar itu PR selanjutnya kata seodor oke kita bergerak ke arah sini di bagian lamp musin sama stop lamp juga sudah menggunakan dari P1 power 1 ya ini lagi ini seru nih ini jarang soalnya spongebore belakang menggunakan carbon overlay yang tidak biasa itu bukan carbon overlay nya tapi plat nomor di belakang ya sebentar walaupun cuma tempelan artinya dia tidak dibaut kasian soalnya tapi ini sudah oke banget jadi artinya kita boleh modif kalau bisa kita ikutin aturan juga ya ya seperti saya bilang kalau di jelang biar gak maksimal lah lumayan kan at least ya bisa kabur-kabur dikit lah ya terus kita di bagian bawah sini untuk kenal pot dia sudah menggunakan akrapovic lalu tutup oli sudah menggunakan selioni dan juga tutup dari kipas radiator menggunakan carbon overlay dan seperti biasa saya lupa bagian CVT nya dia menggunakan eh di bagian pair pair nya CVT dia menggunakan malosi oke oke mungkin tadi sempat berhitung sempat gak ngitung tadi jadi kurang lebih budget yang dihabiskan untuk memodifikasi Vespa ini adalah 50 juta ya emang sih kelihatannya gak begitu kelihatan tapi emang Vespa emang begitu ya modifnya besar barangnya kelihatan karena memang barangnya mahal-mahal semua ya jadi ini kelasnya sudah masuk intermediate ya kalau kemarin yang si Green Snake sama yang Vespa Carbon itu main range 20-30 lalu si hijau metallic ini main di range 50 lalu dari Vespa nya si Angga 80 juta lalu ada Vespa hijau punya G-Ink itu di harga 115-an nah yang lain udah di atas 100 semua lah itu ya oke udah high down semua oke saya rasa demikian saja dulu eh kan lupa lagi hidupin motor bro ayo kita sama lihat penampakan dari kegantengan dari lampu sain sama stop lampnya sama head lampnya sekalian oke dan ternyata si Acra ini bunyinya lebih ngebas dibandingin Acra eh hampir sama bunyinya sama Acra yang kemarin ya punya si Viro kemarin ini lampunya kalau atas bawah nyala semua lampu jauh sama lampu dekatnya ini kalau lampu ini lampu dekat ini kayaknya ini lampu jauh eh bentar dulu ini lampu dekat lampu jauh harusnya lampu jauh nih harusnya atau kebalik kebalik ya oh bener karena setahu saya lampu jauh itu harusnya posisinya di atas tapi kontrasnya ini lampu dekatnya jadi salah salah switch ya salah saklar ya tapi not badnya modifikasi murah meriah saling tukar yup demikian saja dulu video modifikasi singkat dari Vespa berwarna hijau metallic ini yang modifikasinya ngabisin 50 juta ya jadi kalau kawan-kawan punya budget kurang lebih sekitar 50 juta udah dapet bayangan nih 50 juta itu dapet apa aja nah itu seperti yang saya sebutin tadi ya kalau ada dana lebih ya boleh lah ditabung menurut si owner ini si Vespa ini setelah ini dia akan ganti kalau gak salah pakai cakran belakang ya sur namanya surya juga ganti cakran belakang ya menambah cakran belakang ya cakran belakang lalu main ke velg seperti itu ownernya gak mau dia wawancara karena katanya malu ya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa di like share komennya di subscribe channel saya DAK8000 kita ketemu lagi di video-video yang datang terima kasih sudah menonton vanesde bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!